Harapan Ketua Kadin Jawa Tengah ini menjadi pembuka kelas persiapan pendidikan bagi ke-25 peserta program Magang Pendidikan Fokasi Sistem Ganda di Jerman Angkatan Kedua. Dalam kelas ini nantinya para peserta belajar bahasa Jerman selama 8 bulan, level A1 hingga B2, serta pengenalan budaya dan lifestyle. Untuk batch kedua ini sendiri, Edu Kadin masih akan membuka pendaftaran karena kuotanya tersedia sebanyak 50 orang. Cara untuk peresmian persiapan pendidikan untuk ke Jerman itu yang ke batch kedua. Yang kedua ini sudah terdaftar sekitar 25 anak dari seluruh Indonesia, tetapi akan bertambah lagi karena kami sedang berproses untuk bekerjasama dengan sebuah lembaga di Bali. Sebelumnya, Angkatan Pertama Program Magang Kerjasama Kadin Jawa Tengah dan IH Kateriari Jerman ini sudah diberangkatkan pada Medio September 2022. Kerjasama Kadin Jawa Tengah dengan Jerman sudah berlangsung lebih dari 23 tahun. Melalui program kerjasama ini, anak-anak muda bisa mendapatkan pengalaman bekerja dan bersekolah di Jerman, serta meningkatkan karir di dunia hospitality industry. Sekarang ada satu hal baru yang saya mau menyebutkan sesungguhnya bikin win-win. Dulu kami ke sini dan diminta disuruh ke sini untuk bantu. Sekarang bisa lihat Jerman juga punya minat. Artinya Indonesia mengembalikan sesuatu dan ini dalam bentuk anak muda yang sangat siap dan sangat mau belajar profesi sesungguhnya. Ada sejumlah kelebihan yang akan dinikmati oleh para peserta dari program ini. Dimana dengan sistem 70% bekerja dan 30% belajar, para peserta akan benar-benar siap mampu bekerja dan memperoleh gaji serta uang saku hingga seribu euro. Restu Indah melaporkan.